Intro Allah sampaikan Nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq kata Allah dengan segala keagunganku, ingat nahnu itu akar dari kata inna ya, na inna na nya asal dari nahnu ta'vimun nafsi, ta'vimus sya'ni masih ingat pelajaran kita di Aku Suka saat Ramadhan ta'vimun nafsi menunjukkan keagungan Allah ta'vimus sya'ni menunjukkan kehebatan keagungan, kebesaran informasi yang akan disampaikan, ya seakan Allah ingatakan, demi keagunganku demi kehebatanku, Aku Sampaikan Informasi yang sangat berharga, Informasi yang sangat bernilai, yang sangat dahsyat sangat hebat nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaq kami kisahkan, kisah para pemuda yang hebat itu dengan sesungguhnya siapa para pemuda itu? innahum fitsyatun amanu biarabbihim ini, kalimatnya menggunakan ini innahum fitsyatun sungguh mereka itu fitsyatun anak-anak muda teman-teman milenial ada ayat milenial dalam Al-Quran yang menunjuk para pemuda ingat, ini kita ini generasi yang akan menggantikan orang-orang di masa kini, di masa depannya ayat ini berbicara tentang Anda duhai teman-teman sekalian ada orang-orang milenial hebat kata Allah di masa lalu dan kehebatan milenial itu diukur bukan sekedar dari kehebatan instingnya intelijensianya kehebatan intelektualnya kehebatan semangatnya bukan itu patokan utamanya innahum amanu iman gak yang pertama jadi kalau Anda ingin dikatakan seorang pemuda yang hebat generasi milenial yang hebat maka syarat pertama kehebatan dalam pandangan Allah itu iman wah jaga iman kalau cuma sekedar jadi orang-orang yang intelektual punya daya dobrak yang tinggi inovasi yang hebat bikin aplikasi bikin ini bikin itu itu biasa jangankan Anda yang belum beriman pun mampu itu terbuka kompetisinya jangankan di Indonesia di Amerika banyak di Cina banyak di Eropa banyak melimpa tapi perlombaan menjadi baik hebat dalam pandangan Allah itu spesial sangat halik Anda disebut hebat di Indonesia belum tentu dikenal di Amerika orang Cina pun mimpi belum pernah ketemu kita orang Eropa belum tentu pernah lihat kita ya kan tapi kalau Anda disebut hebat oleh Allah maka langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik maka syarat pertama generasi pemuda hebat itu kata Allah amanu bila lampihim iman dulu nah kenapa mereka disebut hebat ini dahsyat saking ingin mengupgrade imannya mempertahankan imannya mereka menghadapi intimidasi yang sangat luar biasa dikejar-kejar sampai masuk gua ancamannya bukan hanya batas intimidasi bisa eksekusi bukan cuma persekusi bisa di eksekusi mereka untuk mempertahankan iman supaya di upgrade imannya itu sampai masuk ke gua saking inginnya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala saking ingin mempertahankan fisik kehidupannya maka Allah katakan huruf nasab yang mengangkat rafa ism orang yang akan diangkatnya ini diangkat oleh Allah ini contoh nih saya angkat nih kenang kisahnya sampai kini masih diingat kisahnya ya watauqidin Allah kuatkan saya tegaskan ini orang-orang hebat contoh mereka ya tansibul isma watarfa'ul khabar dinasabkan eh nasabkan isimnya jadi dibuka ya saya kembalikan tadi perhatikan baik-baik tansibul isma dinasabkan isimnya dibuka tancapkan dengan kuat seakan-akan ingin mengatakan ini orang-orang bisa menancapkan dirinya keimanannya pada dirinya dengan kuat ya watarfa'ul khabar diangkat beritanya sampai sekarang ya terrekam sampai sekarang dikenang ya mabniun alal fathihi mabni ditetapkan fatah dibuka dibuka untuk kita ini kalau ngaji bahasa dengan dalam ya kalau ngaji cuma standar dinahu sharaf mungkin gak sampai ke situ kalau kita bawa ke ilmu bahasa itu kita dapatkan itu banyak makna banyak makna harakat itu ada maknanya mabniun alal fathihi dibuka jadi contoh buat kita lah mahalalahum lal-i'arab tidak ada tempat untuk mengalami perubahan gak goyah dia i'arab itu kan berubah gak goyah ini luar biasa yang menarik apa? belum selesai ayatnya wazidnahum huda ketika mereka mampu mengupdate imannya mau naik ke level yang ini sehingga merasakan kenikmatan iman apa yang terjadi? kami tambahkan hudan jadi syarat pertama untuk menjadi orang taqwa itu beriman upgrade iman kita maka hudan akan turun hudan lilmuttaqin ketika para pemuda tadi bisa mengangkat upgrade imannya maka hudan turun apa yang terjadi ketika hudan turun? ni'mat kan? suratul ladhina an'amta alaihim kembali ke anlisa 69 ula'ika ma'al ladhina an'amallahu alaihim maka dapat ni'mat dari Allah apa ni'matnya? Allahu Akbar tinggal tidur 309 tahun di gua lagi anda tinggal di tempat sempit ngontrak masih mengeluh sederhana mereka di gua kasur gak ada tempatnya keras sinar terbatas tapi kalau sedang mendapatkan hudan ya nikmat saja matahari putar kanan bukartini cahaya dicukup nikmat bayangkan 309 tahun tidur enak banget begitu bangun kayaknya baru kemarin tidur coba lihat ya masya Allah ada orang tinggal rumah mewah tempat tidurnya luar biasa setiap 9 menit bangun 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 apa kenikmatannya? anda boleh kaya tapi belum tentu bahagia anda boleh hebat ya tapi belum tentu mendapatkan nilai-nilai kemuliaan seperti yang digariskan ini jadi ini syahidnya ini contohnya nanti kalau sudah ini datang upgrade dari amanunai yuk minun muncullah halawatul iman maka kalau sudah begini wah sudah passion apapun nikmat saja apapun tinggal pilih mau dengan tenaga mau dengan harta mau dengan ilmu mau dengan kedudukan bebas semuanya nikmat ya bilal itu cuma dengan tenaga ubakar dengan harta bendanya alibin abil talib dengan ilmunya mar bin as dengan kedudukannya semua punya passion masing-masing bilal kalau mau jualan mau dagang bisa kaya sahabat nabi banyak dikenang bisa dimuliakan tawaran banyak sepaninggal nabi tapi kalau memilih dimu'adhin dengan tenaga saja cukup kenapa? karena levelnya sudah kesini sudah nikmat Allahu Akbar Allahu Akbar begitu adhan nabi mengatakan aku mendengar suara terumpahmu di surga aku mendengar suara terumpahmu bilal sederhana baru adhan terumpah saya sudah di surga ngapain cari yang lain dengan adhan aja bisa ke surga itu bilal cerdas kan? yang lain cari dengan passionnya masing-masing ada yang usaha ada yang macem-macem tapi yang saya ingin katakan apakah yang kita kerjakan nikmat enggak? itu aja halawah sudah ada halawah enggak? sudah halawah enggak? sudah-sudah nikmat belum? pekerjaan kita nikmat enggak sekarang? kalau lebih dahsyat lagi enggak ada beda saat sehat nikmat di uji sakit nikmat saat ada harta nikmat kayaknya cukup nikmat jadi semua itu kayaknya terlihat anugerah Allah saja kalau sampai situ wah udah-udah luar biasa nah ini biasanya saking nikmatnya nanti hudan ini kalau sudah masuk kepada jiwa orang beriman naik tingkat ke sini maka Allah akan rekatkan di hatinya rekat jadi hudan itu rekat di hati kan iman itu saya pernah sampaikan amalan hati kan? ada rekat rekat itu diikat robato namanya robato ya robato robito ikatan ya diikat begini di jiwanya kalau sudah ikat kan enggak lepas yang celaka kan yang belum diikat kan? ya kan? yang belum diikat nih tadi itu kadang naik turun naik turun kadang ragu ya kadang sholat fardu kadang terlambat kadang ada yang tinggal kan? itu masih naik turun gimana naik kadang turun kadang lepas kadang datang tapi kalau diikat kemana aja ikut? kalau sudah ikut jadi pedoman dalam kehidupan ini yang hebat makanya di ayat selanjutnya ayat ke-14 dan kami ikatkan itu dalam jiwa-jiwa mereka ini bukti bahwa iman itu amalan hati kalau sudah benar imannya di hatinya maka Allah berikan cahaya pada jiwanya dan diikat cahaya ini dalam jiwanya sehingga kalau sudah diikat hudan petunjuk ini menjadi sinar kepada seluruh tubuhnya karena itulah ketika dia menjadi sinar maka semua aktivitasnya dibimbing oleh iman tadi yang sudah dapat cahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati